Pemirsa apel gelar pasukan PPIP untuk penyambut kunjungan Raja Salman digelar di lapangan lagu Nusa 2 Bali. Sedikitnya 2.500 aparat gabungan disiapkan untuk mengawal liburan rombongan kerajaan Arab Saudi di Pulau Bali. Gelar pasukan TNI Pohri dilakukan satu hari sebelum kunjungan Raja Arab Saudi yang dijadwalkan tiba esok di Pulau Bali. Selain aparat TNI Pohri, sejumlah peralatan dan kendaraan taktis juga turut disiapkan. Apel gelar pasukan PPIP yang dipimpin langsung oleh Pangdam 9 Udayana ini dilaksanakan di lapangan lagu Nusa 2 Bali. 2.500 aparat gabungan disiapkan untuk menyambut rombongan kerajaan Arab yang berlibur. Pengamanan akan dilakukan melalui tiga ring dan situasi di Pulau Bali saat ini dalam kondisi aman. Pengamanan akan dilakukan di sejumlah titik mulai dari bandara dan hotel tempat rombongan kerajaan Arab Saudi menginap. Dari Nusa 2 Bali, Adi Gunawan di Pulauan mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pengamanan di Bali, kita akan bergabung dengan rekan Sintia Ray yang berada di Denpasar Bali. Sintia, bagaimana dengan kondisi saat ini? Seperti apa pengamanan di siang hari ini? Sira Yaomi hari H-1 menjelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulajiz Al Saud. Nampaknya persiapan demi persiapan sudah mulai tuntas dilakukan. Mengingat pagi tadi sudah dilakukan apel gabungan oleh para TNI, polisi dan juga para terkait lainnya. Nah tentu ini menjadi perhatian juga oleh masyarakat Bali untuk menyambut dan melihat iforia masyarakat untuk menyambut Raja Salman. Dan tentunya dari segi pengamanan, nampaknya Pangdam 9 Udaya, nama Ijen TNI Kustanto Widiat Moko bisa menjawabnya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sintia. Pak Kustanto, mungkin bisa dijelaskan informasi yang kami dapatkan ada 7 pesawat yang nantinya akan tiba hari Sabtu besok di Bali nih Pak. Nah jadwal penerbangannya datang jam berapa saja Pak? Sejauh ini informasi yang saya terima, baik melalui otoritas pandara maupun protokol kementerian luar negeri, kami menerima konfirmasi 2 pesawat. Satu pesawat malam ini menjelang tengah malam, kemudian satu pesawat Raja besok sore menjelang petang, itu saja sebentar. Artinya informasi 7 pesawat ini masih belum diketahui, apakah ada yang dahuluan atau yang belakangan begitu Pak? Sejauh ini informasi baru 2 pesawat itu, apakah akan ada tambahan, mendahului, atau di tengah-tengah di antaranya, kami belum menimpa informasi. Karena masih terus kami lakukan komunikasi intens dengan Jakarta. Baik, Pak bicara soal pengamanan tadi Pak, sebanyak 2.500 personil diturunkan, ini gabungan Pak ya, terdiri dari 3 ring, ring mana saja sih Pak? Ya tentunya yang utama adalah yang menjadi tugas kami, ring 2 dan ring 3, ring 1 menjadi tanggung jawab PAS PAMPRES. Walaupun pada prakteknya kami juga memperbantukan sejumlah anggota untuk ditugaskan menjadi bagian dari pengamanan di ring 1. Melihat banyak sekali wisata yang dapat dikunjungi di Pulau Dewata ini tentu pengamanan yang secara keseluruhannya bagaimana nih Pak? Dari masing-masing titik mengingat rombongan katanya akan berlibur ke beberapa titik lainnya Pak ya? Ya, memang informasi yang kami terima kemarin pada saat rapat koordinasi, kehadiran raja dan rombongan di sini untuk acara pribadi berlibur dan ada kemungkinan raja dan rombongan mengunjungi obyek-obyek wisata di Bali. Namun kemana, obyek yang mana, kapan akan dilakukan, ini kami belum menerima kepastian untuk itu. Baik, secara keseluruhan untuk hotel yang akan di inapi oleh Raja Salman dan juga rombongan, apakah hari ini sudah clear area atau bagaimana persiapannya secara keseluruhan Pak? Sejauh ini, sejak beberapa hari yang lalu kami terus melakukan koordinasi baik dengan PAS PAMPRES, dengan tim Aju, Kerajaan Arab Saudi maupun dengan pihak hotel. Dan hari ini, sebagian petugas sudah mulai masuk ke lokasi mengadakan sterilisasi, memastikan bahwa pada saatnya nanti semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik, Pak, informasi juga yang kami dapatkan, ini nampaknya pengamanannya mungkin lebih dari beberapa kepala negara yang sudah pernah berlibur juga Pak ya ke Bali. Apakah memang ada penjagaan khusus begitu Pak untuk Raja Salman? Karena sejauh ini tidak ada sesuatu yang istimewa. Kami mengikuti protap yang berlaku, kalau kunjungan selalu ada dinamika, tergantung kegiatan, tergantung jumlah rombongan dan sebagainya. Kalau kali ini jumlahnya agak banyak petugasnya, karena rombongan secara keseluruhan juga informasinya akan cukup banyak, lebih dari tamu-tamu negara yang lain. Jadi kami menyiapkan, mengantisipasi, termasuk menyiapkan satuan-satuan yang dicadangkan, apabila nanti Raja, Pangeran maupun rombongan yang lain akan berwisata ke obyek-obyek wisata di Bali. Oke, Pak, mungkin terakhir untuk jadwal besok kedatangan Raja Salman. Apakah langsung ada sambutan-sambutan dari pihak PM Prof? Kemudian ada agenda lain sebelum menuju hotel begitu, Pak? Sebelum menuju hotel, tidak ada agenda khusus, hanya penerimaan secara sederhana di tangga pesawat oleh Menteri yang ditunjuk dan juga beberapa pejabat daerah. Baik. Pak Majen TNI, Kustanto Widiatmoko, nampaknya ini menjadi tugas berat nih, Pak, untuk aparat kepolisian TNI dan juga aparat lainnya. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Baik. Sire dan juga Yomi, memang informasi yang juga kami himpun di Bali ada sekitar total 360 mobil yang sudah disiapkan untuk rombongan Raja Salman. Terdiri dari 200 mobil Alphard, kemudian 100 unit mobil Mercedes-Benz, dan beberapa atau 20 bus dan beberapa truck yang sudah disiapkan untuk juga mengangkat barang-barang milik Raja Salman, kemudian Menteri, dan juga Pangeran. Kami tentu menunggu bagaimana heforia masyarakat Bali begitu untuk menyambut kedatangan Raja Salman pada hari Sabtu besok. Sire dan juga Yomi, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik. Terima kasih, Sintia Ray, melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Dan pemirsa jelang kedatangan Raja Salman di Pulau Bali esok, sejumlah persiapan mulai dilakukan. Hari ini aparat gabungan mulai melakukan geladi bersih untuk menyambut kedatangan Raja Salman dan rombongan. Puluhan kendaraan mewah dan mobil kerajaan Arab Saudi sudah memenuhi base operasional Bandara Murah Rai, Bali. Rencananya rombongan Raja Arab Saudi ini akan melalui pintu di base of Murah Rai saat keluar dari pesawat kedegaraan Arab Saudi. Terima kasih, Sintia Ray. Kira Yomi dan juga pemirsa dari pantauan saya di base of Bandara Murah Rai ini bahwa geladi bersih ataupun simulasi dari nyambutan Raja Salman ini baru saja usai, digelar oleh pihak TNI AU, bekerja sama dengan Pemerintah Pulau Bali dan dibantu dengan apal gabungan. Simulasi di Bandara Murah Rai ini ada dua pintu yang akan dilalui oleh rombongan Raja Arab di mana rombongan ini akan masuk melewati pintu sebelah barang dan akan keluar dari pintu sebelah timur. Dari pantauan saya juga pulauan kendaraan tadi memasuki telah melakukan tiga kali simulasi penyambutan dari rombongan Raja Arab mengingat Raja Arab ini akan datang beserta pangeran-pangeran Arab. Selain itu juga pengamanan di Bandara Ingusti Murah Rai ini juga sudah ditingkatkan menjelang esok kedatangan dari Raja Salman. Dan rencananya juga nanti saat Raja Salman ini akan tiba, Bandara ini akan ditutup selama 25 menit. Artinya ada sepuluh penerbangan yang akan ditunda ketika rombongan Raja Arab ini mendarat di Bandara Ingusti Murah Rai. Bekian Sira. Ya, Adi ini artinya dari pihak penerbangan ada penundaan dan artinya para penumpang yang menggunakan maskapa yang harus ditunda selama 25 menit ini, kira-kira sudah disampaikan atau bagaimana komunikasinya dengan sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang? Ya, untuk hal itu juga memang pihak otoritas bandara, Raja Salpura sudah bekerja sama dan memberitahukan kepada para maskapa yang ingin terbang ataupun datang ke Bandara Ingusti Murah Rai. Mereka akan diatur oleh pihak air navigasi untuk tetap berada di udara ketika rombongan ini mendarat. Mereka akan stop selama 25 menit dan 10 penerbangan ini akan dialihkan dulu sementara. Ditunda dan kemungkinan juga akan mendarat di beberapa bandara di provinsi seperti Surabaya dan Rombong. Rombongan Raja Arab ini juga lantasan sudah dibersihkan di stereotan di mana ada beberapa pesawat dari Raja Arab ini akan dipindahkan juga ke Bandara Surabaya. Artinya beberapa pesawat Raja Arab ini ada yang menginap dan ada juga sebagian yang diparkir-kinapkan di Bandara Surabaya. Namun untuk penumpukan dari penumpang sendiri ataupun penumpang juga sudah mengetahui akan terjadi delay karena kedatangan dari Raja Salman ini. Baik, terima kasih Adi Gunawan melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali.